Anak muda, ya guru saya ini, namanya si Albert. Nah, kalau yang nggak tahu, nah ini, bukannya seperti ini. Nah, ini yang punya Instagram importin. Ya, jadi ini aku mau tanya-tanya sedikit lah ya. Boleh tahu nggak tips, Mbak, untuk pemula gitu, bagaimana mereka bisa memulai impor barang-barang dari China? Oke, jadi kalau pertama tipsnya itu ya harus dapetin supplier dulu. Kalau belum punya supplier ya, kita harus cari sampai dapet, dan pastikan supplier kalian itu terpercaya ya. Nah, carinya di mana kok? Nah, biasanya kalau saya, pengalaman saya kuliah di China, nah itu carinya di 1688 atau Alibaba. Kalau 1688 itu punya lokal sendiri, orang lokal. Jadi, pasti harganya lebih murah daripada yang Alibaba, yang kalian udah tahu, itu dipakai oleh orang-orang luar negeri semua. Nah, berarti itu kira-kira biasanya perbedaan harga di lokal di Indonesia dengan harga di China, itu kira-kira makinnya bisa sampai berapaan ini kok? Kalau makinnya, mungkin harga yang di China 20 ribu bisa jadi 80 ribu. Wow, 4 kali lipat ya. Jadi, inilah, makanya hari ini aku belajar ini. Aku nggak mau bisnis copy lagi, mau bisnis import aja. Oke, ini. Teman-teman, jangan lupa follow ya. Importin. Oh, ko importin aja. Oh, importin aja. Nanti aku share Instagramnya. Thank you kok. Yup, thank you.